Intro Mari kita mau kekuatan dari Tuhan Kita berdoa Salam Bapak kami dalam Untuk berdoa Bapak kami Sebelum doa-doa salam Maria Salam Damai Sejahtera Bapak Ibu Saudara dan Saudariku Seiman Semoga saya menjumpai Anda semuanya Dalam keadaan yang sehat walafiat Tetap semangat, tetap tersenyum Dalam menjalani keseharian hidup kita Kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan Dan sama saudara-saudara kita yang sakit Tuhan berikan kesembuhan segera Jumpa kembali dengan saya, Romadi, SVD Dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Minggu Tanggal 27 September 2020 Hari Minggu Biasa yang ke-26 Saudara dan Saudariku Seiman Terima kasih karena Anda sudah setia Mengikuti permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda ini Dan terima kasih buat dukungannya Lewat subscribe Lewat like-nya Lewat men-sharekan permenungan-permenungan ini Dan juga lewat komentar-komentarnya Yang menyejukkan Terima kasih Saudara dan Saudariku Seiman Di hari Minggu yang ke-26 ini Hari Minggu Biasa ke-26 Saya ajak kita untuk merenungkan soal bertobat Atau pertobatan Itu akan menyelamatkan jiwa kita Tema permenungan ini Berangkat dari Bacaan-bacaan suci hari ini Khususnya Bacaan pertama Dari kitab Nabi Yeshkel Dan juga Dari bacaan Injil Dari Injil Mateus Saudara dan Saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Dalam bacaan pertama Nabi Yeshkel Melanjutkan firman Tuhan Ada tiga ayat yang mau saya kutip Yang mau menunjukkan Bahwa pertobatan itu Akan menyelamatkan jiwa kita Saya ingin bacakan Tiga ayat itu Yaitu ayat 26 Ayat 27 Dan ayat 28 Bunyinya demikian Apabila seorang yang benar mati Sesudah ia berbalik dari perbuatan-perbuatannya yang benar Dan melakukan dosa Maka ia akan mati karena dosa-dosanya Itu ayat 26 Kemudian ayat 27 Dan apabila seorang yang jahat Melakukan yang baik dan benar Sesudah berbalik dari dosa-dosa yang telah dilakukannya Maka ia telah menyelamatkan nyawanya Kemudian ayat 28 Ia akan hidup dan tidak mati Sebab ia telah membuka mata Dan berbalik dari dosa-dosa yang telah dibuatnya Orang yang bertobat Berbalik dari dosa Berbalik dari kefasikannya Dia tidak akan mati Dia akan mengalami kehidupan yang baru Dia akan menyelamatkan jiwanya Firman Tuhan ini saya kira sangat jelas buat kita Bahwa dengan pertobatan Kita menyelamatkan jiwa kita Sedara dan sedari khusyiman Demikian pun dalam bacaan Injil Tuhan Yesus memberikan pesan yang senada Ketika dia berbicara cukup keras Kepada Imam-imam kepala dan Para tua-tua bangsa Yahudi Yesus katakan Kepada mereka Sebab Yohanes telah datang Dan menunjukkan kepadamu jalan kebaikan Tetapi kamu tidak percaya Kemudian lanjutkan Sedang para pemengucukai dan perempuan-perempuan pelacur Mereka telah percaya Kamu telah menyaksikan semuanya ini Tapi kamu tidak bertobat dan tidak percaya kepadanya Satu teguran yang keras Untuk Para tua-tua bangsa Yahudi Untuk imam-imam kepala Sedara dan sedari khusyiman Tuhan Yesus mau minta kita Kalau kita sungguh mau jadi muridnya Kita harus selalu Mencari jalan pertobatan Jalan pertobatan adalah Jalan untuk menyelamatkan jiwa kita Bukan badan kita Badan kita akan hilang Tapi yang perlu kita selamatkan adalah jiwa kita Oleh karena itu kita butuh bertobat Kita tahu Sedara dan sedariku Allah Tuhan kita Adalah Allah yang maha murah Maha rahim Dia selalu mengampuni kita Dia selalu mengajak kita Untuk kembali Kepada dia Dia selalu mau merangkul kita kembali Pertanyaannya Apakah kita juga mau dirangkul oleh dia kembali Apakah kita sungguh-sungguh mau hidup Sebagai orang yang percaya padanya Apakah Kita mau meninggalkan kefasikan Dosa-dosa kita Dan sungguh melekat pada dia Tentu Anda dapat berkata Kita dapat berkata bahwa Kita sudah percaya pada Tuhan Apakah itu cukup? Saya kira saya dan Anda akan mengatakan Itu tidak cukup Belum cukup Yang harus terjadi Adalah bahwa harus ada itu pertobatan Harus ada itu pembaharuan diri Dari waktu ke waktu Dan itu kita tunjukkan Lewat perbuatan yang adil dan benar Lewat perbuatan cinta kasih Sedara dan sedariku Tentu ini semua butuhkan perjuangan Yang tidak mudah Oleh karena itu Teruslah Mohon kepada Tuhan Agar Tuhan memberikan kita Kekuatan Kekuatan untuk Mau bertobat Kekuatan untuk Mau berbuat yang adil dan benar Kekuatan untuk Mau selalu hidup Dalam cinta kasih Agar kiranya Sedara dan sedari Kusiman Kita sungguh Menyelamatkan Jiwa kita Mari kita mohon Kekuatan dari Tuhan Kita berdoa Alam Bapak dalam surga Terima kasih Atas segala rahmat Karunia cintamu Yang sudah kami Terima kami alami Bantulah kami Untuk sungguh bertobat Meninggalkan Kebiasaan-kebiasaan Dosa kami Dan mulai Memperbaharu diri Menjadi manusia-manusia Baru Dalam putramu Agar kiranya kami Boleh menjalankan Perintah cinta kasih Yang putramu Turunkan kepada kami Bapak yang maha kuasa Tolonglah kami Berilah kami Kekuatan Agar kami Dimampukan Untuk bertobat Tolonglah kami Ya Bapak Amin Sedara dan sedari Keseiman Mari kita mohon Berkat Tuhan Tuhan Sertamu Kita sekalian Semua orang yang kita sayangi Kita kasih Usaha kita Untuk selalu Memperbaharu diri Dan selalu menjalankan Apa yang Tuhan kendaki Diberkati Allah Yang maha kuasa Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih